Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan bahwasannya Allah itu mempunyai keluarga diantara manusia sehingga para sahabat itu bertanya Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah maka mereka itu ahlul Quran wa khasatuhu dan orang-orang pilihannya Allah maa sekarang ketika saya dan jenengan gak mau belajar Al-Quran cuman ada dua saja masalahnya satu Allah gak menginginin gak memilih kita dan kita yang gak mau untuk belajar Al-Quran yang paling berat itu ketika kita tidak mau belajar Al-Quran ya sudah itu Allah gak pengen kita itu Allah gak pengen kita dijadikan menjadi keluarganya Allah itu kan berat sekali kalau pengen jadi keluarganya Allah belajarin Al-Quran karena ahlul Quran itu tidak serta-merta orang yang hafal Quran tapi ahlul Quran adalah orang-orang yang senantiasa belajar untuk melajari Al-Quran dia gak pernah pantang menyerah untuk belajar Al-Quran Allah sampaikan ada keluarga ku diantara manusia kata Rasulullah SAW ada keluarganya Allah diantara manusia yaitu ahlul Quran hamba pilihannya berarti sekarang kalau saya dan jenengan itu dilekatkan dengan Al-Quran bisa baca Al-Quran senang berinteraksi dengan Al-Quran syukuri kalau kita tidak syukuri maka Allah akan cabut